Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudfirahu ala dini kulihi wakafa billahi syahida Asyadu ala ilaha ilallah Wahdahu ala syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Ala zila nabiya ba'da Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan anda dalam lindungan Allah SWT Puji syukur Alhamdulillah Senang sekali saya Reza Fauji Tentunya bisa kembali hadir dalam program Penyejuk Kolbu Insya Allah seperti biasa dalam program ini Kita akan mendengarkan tausiah Kemudian juga disambung dengan segmentasi pertanyaan Seperti biasa narasumber yang hadir Yaitu Kang Ude dan Kang Ude sudah hadir di studio Dan duduk di samping kanan saya Kita sapa langsung saja Pemirsa Kang Ude Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat was tadi ya? Alhamdulillah Bagaimana Kang Reza? Alhamdulillah kegiatan lancar was tadi ya? Kalau saya yang dengar tadi ucapan salamnya Seperti di acara tablik akbar ya Selalu semangat Ini bukan tablik akbar Kan yang nonton akbar Betul ya Besar banyak Besar dan dimana-mana ini ya Melebihi tablik akbar di suatu kota Baik Besar Tema apa yang akan disampaikan Dan dibahas Kepada Pemirsa di rumah Temanya adalah Evaluasi Diri Evaluasi Diri Surat Al-Hashr Ayat 18 Baik Saya akan coba bacakan Besar ya Silahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap orang Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya Untuk hari esok atau akhirat Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah maha mengetahui Terhadap apa yang kamu kerjakan Waalaikum Mirsa Kita akan lanjutkan langsung Kepada pembahasan Oleh Al-Ustaz Mengenai Evaluasi Diri Manggap Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Puji syukur hanya milik Allah yang selalu memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita Nikmat kita hari ini bisa diberikan oleh Allah Kesehatan serta kesempatan Sehingga kita manfaatkan kesehatan serta kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Salah satu cara untuk memantapkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Adalah dengan melakukan al-muhasabah Evaluasi diri, introspeksi diri Evaluasi diri, evaluasi Apakah amal-amal yang kita lakukan ini banyak yang benarnya atau banyak yang salahnya Apakah amal-amal yang sudah kita lakukan ini banyak niat yang baiknya Niat yang tulusnya, ikhlasnya, atau banyak keriaknya Evaluasi diri, apakah sholat kita selama ini banyak melamunnya atau banyak konsentrasinya Khushu'nya, tumak ninahnya, atau sebaliknya Evaluasi diri Apakah hari ini bacaan Al-Quran kita sudah sebaik dan sebagus yang diperintahkan oleh Allah Di dalam Al-Quran, waratilil qurana tartila Sudah tartil atau masih belum, masih terbata-bata bacaan Al-Qurannya Maka evaluasi diri ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan setiap hari Bukan setiap tahun, tapi setiap hari kita lakukan evaluasi diri Setiap hari kita lakukan muhasabah Rasulullah SAW pun demikian Selalu melakukan evaluasi diri Termasuk juga sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khotob Menyatakan, memaparkan kepada kita Pentingnya melakukan evaluasi diri Hisablah diri kalian Sebelum kalian dihisam oleh Allah SWT Allah SWT menyuruh kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu memperhatikan Apa sih yang sudah dilakukan kita untuk kelak Ketika Allah SWT sudah mengakhiri kehidupan kita di alam dunia ini Surat Al-Hashr, ayat 18 Allah kemukakan A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Ya ayuhah الذين آمنوا Attaquوا Allah Waltenظur نفس ما قدمت لغد Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Handaklah setiap diri Setiap kita memperhatikan Apa yang sudah kita lakukan Apa yang telah kita perbuat Untuk hari esok Yaitu hari akhirat Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Kalimatnya jelas sekali pemirsa Handaklah setiap diri Memperhatikan dirinya Bukan memperhatikan orang lain Bukan kita sibuk memperhatikan aib Kesalahan orang lain Lantas kita melupakan terhadap aib Kesalahan diri kita sendiri Rasulullah s.a.w. menyampaikan Tuba Liman syagolahu Aibuhu an'uyubin nas Sungguh beruntung kata Rasul Kalau orang-orang yang disibukkan Dengan kesalahannya sendiri Kekurangannya sendiri Dia evaluasi dirinya sendiri Dibandingkan dengan sibuk Mengevaluasi diri orang lain Sibuk memperhatikan Kesalahan orang lain Sibuk memperhatikan Amal-amal orang lain Kejelekan orang lain Keburukan orang lain Maka dari itu Evaluasi judulnya kan Kelanjutannya diri Bukan orang lain Evaluasi diri Maka setiap kita Wajib Setiap hari Setiap detik Bahkan melakukan evaluasi Terhadap diri kita Untuk bekal nanti Ketika kita pulang Untuk bekal nanti Ketika kita sudah Harus mempertanggungjawabkan Apa yang sudah kita lakukan Di alam dunia yang fana ini Nah Yang jadi masalah kita Kemudian adalah Dalam soal apa sih Yang harus kita hisap Dalam soal apa Yang harus kita evaluasi Pada diri kita Kalau kita siap Dan kalau kita Memperhatikan Di dalam Satu hadis Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Ini hadisnya riwayat Tobroni Kata Rasulullah Seseorang tidak akan Beranjak Atau seorang hamba Tidak akan beranjak Pada hari kiamat Sehingga dia akan Bertanya Dia akan ditanya Mengenai empat hal Pertama Kata Rasulullah S.A.W. Umurnya dipakai Untuk apa Umurnya dihabiskan Untuk apa Ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya Digunakan pula Untuk apa Hartanya Yang Allah berikan Kepadanya Dicari dari mana Kemudian juga Dibelanjakan Untuk apa Dan yang terakhir Adalah Jasadnya Badannya pun Dipergunakan Untuk apa Dimanfaatkan Untuk apa Jadi ada empat hal Empat hal Yang harus kita Evaluasi pada diri Kita masing-masing Pemirsa Yang pertama Umurnya Digunakan Dimanfaatkan Untuk apa Apakah untuk Kebaikan Untuk ketaatan Semakin kita Cinta kepada Allah Semakin merindukan Perjumpaan dengan Allah Semakin kita Mencintai Rasulullah S.A.W. Atau sebaliknya Umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Ini digunakan Dimanfaatkan Pool untuk Keburukan Kebaikan Sibuk mencari Kesalahan orang lain Sibuk mengungkit-ungkit Kebaikan diri kita Kepada orang lain Share di medsos Kebaikan yang sudah Kita lakukan Lantas kita lupa Bahwasannya Allah SWT Akan memberikan Balasan Pahala Kepada orang-orang Yang tidak sombong Tidak ria Tidak angkuh Dalam melakukan Amal kebaikan Apakah setiap hari Umur kita digunakan Untuk Semakin Jauh dari Allah Ataukah sebaliknya Kita evaluasi Eh tahun ini Alhamdulillah Digunakan untuk Semakin Rajin Hadir ke kajian ilmu Baca Kurannya yang awalnya Masih terbata-bata Disertai dengan Terbatuk-batuk Alhamdulillah Bukan hanya Tahun ini Tapi Mulai besok Dan seterusnya Saya akan menjadi Pribadi-pribadi Yang hari ini Lebih baik dari hari kemarin Besok harus lebih baik Dari hari ini Baca Kurannya Harus semakin Bagik Harus semakin baik Harus semakin bagus Yang awalnya mungkin Banyak beralasan Kita mengevaluasi Pada diri kita Banyak beralasan Atuhda 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 Evaluasi diri Mulai saat ini mah Diganti Atuhdanya dengan Sanajan Sanajan hujan Datang ke pengajian Sanajan terbata-bata Tapi berusaha untuk Lebih baik lagi Bacaan Al-Qurannya Sanajan mungkin orang Menilai kita Sok suci Sok soleh Sok baik Karena kita menjadi ahli masjid Menjadi pengurus masjid Bahkan kita Orang yang hidup di masjid Memakmurkan masjid Maksudnya Alhamdulillah Tak pernah tergoda oleh Bulian Cacian dari Orang-orang Karena kita Mengevaluasi diri kita Niatannya lurus Karena Allah Bismillah Tidak ada Kata Berputus asa Ataupun Menjadi kendor Semangat kita Karena ada cacian Hinaan dari orang lain Maka dari itu Pemirsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Ini kata Allah Di surat Al-Mu'minun Ayat 106 Sampai dengan 108 Kita menjadi Pribadi-pribadi Orang-orang yang Mendapatkan penyesalan Karena Tidak mengisi Usia itu Dengan kebaikan Bagaimana Bunyi ayatnya Insya Allah Nanti kita Jelaskan kepada Anda Baik Itulah tema Pembuka Mengenai Evaluasi diri Pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan Kembali setelah Pesan-pesan berikut ini Sesungguhnya Orang-orang yang Mubaddir Yang memboros-boroskan Harta Atau Pemboros-pemboros itu Ternyata Saudaranya Syaitan Sampai jumpa Terima kasih Pemirsa Anda masih dalam Program Penyujuk Kolbu Tema yang Tengah dibahas Pada hari ini Adalah mengenai Evaluasi diri Seperti apa Kelanjutan mengenai Tema ini Kita langsung saja Kepada Al-Ustadz Baik Terima kasih Kang Reza Juga Pemirsa yang Allah muliakan Tadi yang pertama Saya ungkapkan adalah An-umrihi Fi maafnah Umur kita juga Akan diminta Pertanggungjawabannya Maka dari itu Kita isi umur itu Dengan penuh kebaikan Amal soleh Jangan sampai Mengisi umur itu Dengan Amal-amal Yang bukan soleh Amal-amal Kesalahan Kalau diisi Sisa umur itu Dengan keburukan Maka penyesalannya Digambarkan di surat Al-Mu'minun Ayat 100 Sampai dengan Ayat 106 Sampai dengan 108 A'udhu Kata Allah Di surat Al-Mu'minun Ayat 106 Sampai dengan 108 Mereka berkata Rabbana Mereka meminta Jangan hina Di dalamnya Yaitu Di dalam neraka Wala tukal limun Udah Jangan bercakap-cakap Denganku Jangan berkata Denganku Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Ini mengerikan sekali Kang Reza Juga pemirsa Kalau usia Yang Allah Titipkan kepada kita Amanahkan kepada kita Kita isi dengan Amal-amal keburukan Yang kedua Yang harus Dievaluasi oleh diri kita Selain umur adalah Allah berikan kepada kita Ilmu Dan hakikatnya Ilmu yang hari ini Kita dapatkan Dari Allah Kita ketika lahir Tiba-tiba Mendapatkan Dan memiliki ilmu Semuanya kan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Harus kita sadari Dan kita fahami Kita itu manusia yang lemah Ya Manusia yang tak berdaya Manusia yang Do'if Maka dari itu Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Titipkan kepada Kita ilmu Ya Sebetulnya Tak seberapa Dengan ilmu Allah Yang begitu luas Jadi gak boleh sombong Gak boleh takabur Ketika Kita punya ilmu Apalagi Merasa Pintar Ya Harusnya pintar merasa Karena ini merasa pintar Soan gitu kan Harusnya ketika Allah titipkan ilmu Semakin bertambah ilmu Semakin Cinta kepada Allah Semakin bertambah ilmu Semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu paditia gitu ya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutkan Orang-orang yang berilmu Pasti takut kepada Allah Surat Fatir Ayat 28 Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Orang yang takut kepada Allah Min ibadihi dari hamba-hamba Allah Al-ulama Orang-orang yang berilmu Inna Allah Azizun Ghafur Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Penyayang Jadi Ini akan ditanya juga Kang Reza Harus jadi evaluasi Diri kita juga ya Pemirsa ya Hari ini kita punya ilmu Ya Ilmu apapun ya Ilmu yang Allah titipkan kepada kita Tapi kalau Menyebabkan kita Jadi sombong Jadi takabur Jadi merendahkan Orang lain gitu kan Bahkan Na'udzubillah Ilmunya digunakan untuk Melakukan kedustaan Kebohongan Kemaksiatan Korupsi Misalkan Ya Jangan dikira Yang melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme Itu bukan orang-orang yang Pintar Mereka pintar Tapi kepintaran tersebut Dimanfaatkan untuk Jalan keburukan Na'udzubillah Ya Siapapun tidak boleh Korupsi Ya Bukan hanya korupsi uang saja Korupsi waktu Yang harusnya kerja Jam Empat baru Boleh Keluar Baru beres Pekerjaan Ini jam tiga Sudah Respirasi Ya Habsain Nah titip lah Habsain Kemudian Melakukan Penyimpangan Penyimpangan Keburukan-keburukan yang lain Karena Keilmuan yang digunakan Untuk keburukan kejahatan Harusnya ilmu yang Kita miliki Hari ini Untuk kebaikan Dan semakin Kita cinta kepada Allah Kita amalkan ilmunya Ya Meskipun hanya bisa Mungkin satu ayat kita menyampaikannya Baligu'ani walu'ayah Sampaikan Meskipun hanya satu ayat Kita amalkan Kita sampaikan Kita dakwahkan Kepada orang lain Agar betul-betul Ilmu tersebut Kelak menjadi Amal Jariah kita Ya Tiga amalan yang akan Menjadi Jariah bagi kita Yaitu Di antaranya adalah Ilmu yang Bermanfaat Maka selalu kan Saya awali Di setiap syuting ini Program penyejuk kolbu Ada kalimat Itu kalimat tersebut adalah Doa Dimana kita meminta Kepada Allah Ya Allah Jadikan ilmu ini Sebagai ilmu yang Bermanfaat Kalaupun bertambah Ya jadi bertambah Iman kita kepada Allah SWT Robbizidni ilman Warzukni fahman Ya Kemudian yang ketiga Pemirsa juga Kang Reza Ya Yang ketiga itu adalah Wa'anmalihi Nah Min'aynak tasabahu Wa'fima'an fakuhu Allah berikan kepada kita Harta Min'aynak tasabahu Dari mana Harta tersebut Apakah harta tersebut Dari jalan yang halal Atau sebaliknya Kita mendapatkan Harta tersebut Dari jalan yang haram Kalau Persoalannya Kemudian Pak Ustaz Alhamdulillah Abdi Mada Milari Artoste Mencari uang itu Melakukan pekerjaan itu Dengan pekerjaan yang Halalan Tohiban Tapi kelanjutannya Kan kata Rasul Wa'fima'an fakuhu Kalau hartanya Sudah jelas Didapatkan dengan Cara yang halal Anfakuhunya Bagaimana ini Dibelanjakan Di jalan mana ini Ya Apakah dibelanjakan Di jalan Allah Atau ternyata Dari harta halal tersebut Dimanfaatkan Digunakan untuk Hal-hal yang sifatnya Mubaddir Ya Yang sifatnya sia-sia Yang sepatnya Yang sifatnya ternyata Berbentuk Berbuah Kemaksiatan Memang hartanya halal Dia cari Seharian 8 jam Bekerja Makan dengan lemburnya Pekerjaannya halal Tapi ternyata Ketika diingatkan oleh Panitia Amir zakat A'a Jakarta Hapunten A'ina Terus Sudah masuk Waktunya Nisobnya Aduh Hapunten Banyak alasan Dan beralasan Karena kita tak mau Untuk Mengeluarkan zakat Karena merasa sayang Padahal Wafi ma'an fakuh juga Jangan pernah dilupakan Kita kadangkala Hartanya sudah jelas halal Tapi suka lupa Bahkan suka Malu-malu Bukan malu-malu Suka Banyak alasan Dan beralasan Untuk dibelanjakan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Kalau kita menjadi Pribadi-pribadi yang Ternyata membelanjakan Yang bukan di jalan Allah Maka inilah yang disebut Di surat Al-Isra Ayat 26 Sampai dengan 27 Dan janganlah Kamu menghambur-hamburkan Hartamu secara boros Innal mubaddirina Kanu ikhwanasyayatin Sesungguhnya Orang-orang yang mubaddir Yang memboros-boroskan Harta Atau pemboros-pemboros itu Ternyata Saudaranya Syaitan Dan syaitan itu Sangat ingkar Kepada Tuhan Jadi yang ketiga Itu Bagaimana ketika Harta yang Allah subhanahu wa ta'ala Titipkan Tidak kita manfaatkan Untuk Untuk keburukan Ya Tapi untuk kebaikan Dengan dibelanjakan Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Yang keempat Yang juga harus dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Dan ini harus Di evaluasi bagi diri kita Wadjismihi Fima ablah Badan kita Kaki kita Ini dilengkakkan untuk Jalan kebaikan Atau jalan keburukan Tangan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Apakah digunakan untuk Membaca ayat-ayat Allah Untuk membantu Orang-orang yang susah Atau sebaliknya Justru untuk mengambil Bukan hak orang Bukan hak kita Alias mengambil hak orang lain Apakah Ternyata mata kita Ya Allah subhanahu wa ta'ala Titipkan digunakan untuk Melihat ayat-ayat Allah Atau digunakan untuk Melihat hal-hal yang diharamkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Pendengaran kita ini Banyak Mendengarkan Gosip Gibah Fitnah Atau sebaliknya Lebih sering Dan lebih Banyak mendengarkan Ayat-ayat Allah Daripada mendengarkan Hal-hal yang tidak bermanfaat Maka jadi evaluasi Bagi diri kita terus Hati kita juga sama Akan dimintai pertanggungjawabannya Apakah hati kita kotor Atau ternyata kita berupaya Untuk Membersihkan hati kita Terhindar dari penyakit Penyakit-penyakit hati Nah ini cocok sekali Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menyinggung di surat Al-A'raf Ayat 179 Bagi mereka yang diberikan hati Tapi ternyata Jauh dari Allah Ya Diberikan pendengaran Eh digunakan untuk Keburukan Lebih lengkapnya Anda bisa lihat Di ayat 179 Walakad Walakad Dan sesungguhnya Kami jadikan Kami jadikan Seperti binatang ternak Dan memberi kesaksian Kaki mereka Terhadap apa yang telah mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih Pemirsa Anda masih dalam program Penyujuk Kolbu Dan tema yang tengah dibahas Pada kesempatan hari ini Mengenai evaluasi diri Dan Kang Ude tadi Telah menjelaskan Beberapa poin Mengapa kita harus Evaluasi diri Apakah ada poin selanjutnya Kita akan tanya langsung Baik Kang Ude Ya Kang Reza terima kasih Jadi kita sedang bicara Mengenai evaluasi diri Empat hal yang harus kita evaluasi Ini menuju Keterangan hadith Dari Rasulullah S.A.W An umrihi fi maafnah Umurnya digunakan untuk apa? Wa an ilmihi Wa an ilmihi Tentang ilmunya juga Dia amalkan untuk apa? Wa an malihi min ainaktasabahu Wa fi ma'anfakuhu Dia dapat Dari mana Amalnya Hartanya Kemudian juga Dibelanjakan untuk apa? Dan yang terakhir adalah Wa an jismihi fi ma'ablah Badannya pun digunakan untuk apa? Tadi saya sudah ungkapkan ya Bagaimana Allah S.W.T. menyatakan Kepada kita Ada orang yang Ketika Allah berikan kepadanya hati Tapi hatinya tidak Digunakan untuk memahami Ayat-ayat Allah Mata penglihatannya pun Digunakan tidak untuk Melihat ayat-ayat Allah Begitupun pendengaran Dan Rasulullah S.W.T. pun Mengingatkan kepada kita Salah satu diantara Anggota badan itu adalah Mata ya Kang Reza Kata Rasulullah S.W.T. Salah satu Ada tiga orang yang matanya Itu tidak akan melihat api neraka Ada tiga orang yang Matanya itu tidak akan pernah melihat api neraka Yang pertama adalah Mata yang terjaga di jalan Allah Mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Dan mata yang selalu terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Jadi Mengerikan ya Kalau orang yang sudah diberikan mata Tapi tak digunakan untuk kebaikan mengerikan Ada teman saya, sahabat saya Ustadz Doktor Ridwan Effendi Beliau masih muda Kang Reza ya Sudah selesai S3-nya di bidang sastra dan bahasa Arab Tunanetra Sejak kelas 3 atau 4 SD Tunanetra Tapi luar biasa Beliau punya metode Belajar mudah bahasa Arab Beliau punya komunitas Sam'an ya Sam'an community ya Subhanallah lah Memanfaatkan betul-betul Seluruh badannya Kesempatannya untuk Untuk dihabiskan di jalan dakwah Di jalan Allah S.W.T. Itu saya sangat terinspirasi dari beliau Tunanetra Coba kebayang tidak Banyak kan Tunanetra yang hafal Quran Ya hafal hadir gitu kan Kemudian juga Alhamdulillah Akhlaknya terjaga dari Hal-hal yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Nah kita pun harusnya bisa Bercermin, mengevaluasi pada diri kita Jangan sampai Allah sudah berikan banyak kesempurnaan Tapi ternyata kitanya Jadi lupa kepada Allah yang memberikan Tidak dimanfaatkan untuk kebaikan Dan terakhir Kang Reza Anda bisa baca surat Yasin Nah bagi yang hafal surat Yasin ayat 65 Allah mengingatkan kepada kita Kata Allah pada hari ini kami tutup mulut mereka Kami kunci mulut mereka Berkatalah tangan mereka Dan memberi kesaksianlah kaki mereka Terhadap apa yang telah mereka kerjakan Jadi semuanya akan dimintai pertanggung jawaban Wallahu'alam isawab Itu yang bisa dipaparkan Baik Baik pemeriksa kita akan lanjutkan Dengan pertanyaan Mengenai evaluasi diri ini Sangat menarik Karena memang merupakan bagian dari kehidupan kita Kemudian yang jadi pertanyaannya Apakah yang memang perlu dievaluasi Ketika memang kita hidup di dunia ini Seperti ini misalnya Apakah orang yang memang selalu bertujuan Hidupnya itu hanya untuk duniawi Hubut dunia Hubut dunia Istilahnya memikirkan segala sesuatu dengan harta Kemudian juga target hidupnya adalah untuk punya rumah mewah Kemudian juga harta yang banyak Rumah banyak Mobil banyak Istri Istri juga menjadi bagian yang dipikirkan Apakah itu perlu dievaluasi Dan memang betul-betul harus evaluasi Pertanyaannya bagus Hubut dunia Wakarohiyatul maut Orang yang terlalu cinta kepada dunia Lantas Mereka takut dengan kematian Adalah mereka orang-orang yang rugi sengsara Karena pencapaiannya selalu Dunia Kemudian fikirannya selalu Dunia Keberhasilan yang dia Nilai Itu adalah keberhasilan ketika Dia sudah mendapatkan semua dunianya Tapi yang namanya dunia Makang Reza Dan gak akan pernah kenyang Hari ini kita sudah dapat Penghasilan Dari bisnis kita 20 juta Pasti gak akan pernah berakhir di 20 juta Ya Pasti dia akan berusaha untuk terus mengejar Mendapatkannya Oke Gak jadi persoalan Kalau itu semua di Bingkai Dengan ketakuan kita kepada Allah Nah kalau itu dibingkai ketakuan kita kepada Allah Maka ketika seseorang mendapatkan Apa sih penghasilannya Omsetnya Omset Semakin besar Semakin besar itu semakin Besar juga kecintaan kepada Allah Semakin dekat kita Semakin dekat dia kepada Allah Semakin kaya Bukan membuat dia semakin jauh dari Allah Tapi semakin menyadari Eh kekayaan dari Allah Ah teh hilap Bilih Bilih Support Dia kasih sebagian Nah sebagian kecil Tunya motor Kasih buat Ustaznya mungkin yang biasa menjadi imam masjid Buat mengantarkan anaknya untuk sekolah Kemudian Rumahnya dibuatkan Karena dia menjadi Orang yang memakmurkan masjid Apa yang bisa dia Sampaikan Apa yang dia bisa Lakukan dalam amal ibadah Dia lakukan Nah ini orang yang keren kan Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang Terlalu cinta dunia Ada cinta dunia Ya wajar ya Hubus syahawat Zuyinalina si hubus syahawat Kan Allah memberikan kepada kita Juga memang hubus syahawat Sesuatu yang kita inginkan kan ya Dijadikan indah Bagi manusia Sesuatu apa yang diinginkan Minan nisa Dari perempuan-perempuan Wal banin Anak-anak Kita senang dengan anak-anak kita Wal qanatiril muqantoroh Kita senang dengan harta yang banyak Ya wajar Minad dahabi wal filthoh Dari emas perak Wal khairil musawwamati wal an'am Kita senang juga dengan Kuda pilihan Kendaraan kita senang Kemudian juga Sawah ladang Kemudian binatang ternak Itu wajar semua Zalika mataul hayati dunia Itu kan kesenangan dunia Yang jadi keliru itu Ketika kesenangan-kesenangan tersebut Ini menjadi Acuan dia Untuk menggapai kebahagiaan Jadi kalau gak punya uang Pasti gak bahagia Ini kan keliru Padahal ketika seseorang Jauh dari Allah Disitulah dia gak akan Pernah mendapatkan kebahagiaan Catat itu kuat ya Kuat ya Baik Berarti Ustadz Boleh-boleh saja Begitu ya Tujuannya juga memang dunia Tapi tujuan yang utamanya Ini untuk Allah ya Dunia sementara Akhirat selama-lamanya DSAS lah ya Dunia sementara Akhirat selama-lamanya Dunia ini hanya jembatan kita untuk Mengarungi kehidupan yang kekal Abadi akhirat Berarti mengutamakan akhirat Dunianya Ya betul Giliran Ustadz ya Giliran Ustadz Baik Ustadz Kemudian juga mengenai Evaluasi diri ini ya Kan orang juga Memang selalu beranggapan Untuk apa sih Di evaluasi Kemudian ketika kita Sudah melakukan hal yang terbaik Misalnya ibadah kita Tentang sholat Misalnya Kemudian juga Ibadah kita mengenai Baca Al-Quran Lalu yang jadi pertanyaan Kapan sih kita harus Mengevaluasi ini Apakah ada waktunya Misalnya kita sahabis sholat Atau nanti di Sepertiga malam Atau memang Setiap kita melakukan Kegiatan langsung Kita evaluasi Atau bagaimana Mengenai ibadah Ya evaluasi ini Bagaikan LPJ mungkin ya LPJ Laporan pertanggung jawaban Perusahaan kalau ingin sehat Ingin sukses Berhasil Gak mungkin kalau gak ada evaluasi Suka ada istilah Tutup buku ya Tutup buku Itu pasti Mengevaluasi juga Ini kinerja karyawan Bener gak ini Kalau kinerja karyawannya Ternyata etos kerjanya Gak bagus Gak disiplin Banyak yang gak amanahnya Gitu kan Pendusta Pembohong Padahal ketahuan Sekarang kan pakai abzen ya Datang jam 10 Dia Lantas mengatakan Saya datang dari jam 7 pagi Padahal abzen kelihatan Nah ini kan pasti harus ada evaluasi Begitupun dengan diri kita Apalagi diri kita Yang mengetahui sudah sejauh mana Diri kita Ya pasti diri kita Apakah Masih berada di jalur kebenaran Atau ternyata Memang di jalur kebenaran Tapi rada belok Kita evaluasi Nah kapan melakukan evaluasi itu Saya ungkapkan di awal Bukan setahun sekalipun Dan Langsung ada ya Muhasabah akhir tahun Ya Setegus lah ya Itu juga Muhasabah akhir tahun Sebagai evaluasi Selama setahun ini Kita lakukan apa saja nih Tapi tentu bukan hanya Di akhir tahun saja Bukan hanya setahun sekali saja Tapi setiap hari Bisa Ba'dah sholat Kang Reza Bisa ketika Pas mau tidur Mengingat Hari ini nih Saya sudah melakukan amal apa ya Eh jauh kayak ini Lebih banyak amal keburukan Ternyata lebih banyak Perbuatan dosa Dibandingkan dengan Kebaikan Besok dia berupaya Ketika Allah berikan dia Usia Masih diberikan kehidupan Ah evaluasi Yang kemarin yang buruknya Jangan sampai diulangi lagi Ya Kalau bisa ditinggalkan Kita isi dengan kebaikan Itu yang Bisa kita lakukan Jadi bisa Ba'dah sholat Bisa ketika mungkin kita Di luar sholat Termasuk juga ketika kita Akan hendak Tidur juga Ini satu harian nih Kita sudah istilahnya tutup Tutup buku juga ya Hari itu Sudah mau tidur Evaluasi Ini banyak ngomongin orang lain Banyak mengambil hak Orang lain Atau ternyata Sebaliknya Banyak kebaikan yang kita lakukan Pada hari itu Baik Luar biasa Kita akan jendela Siap Terlebih dahulu Baik pemirsa Kita akan lanjutkan kembali Kebersamaan kita Mengenai evaluasi diri Disambungan beberapa pertanyaan Di segmen terakhir Kami akan kembali Setelah jendela berikut ini Tetaplah di program Punya Jokobo Perbuatan itu tergantung Kepada niat Dan Allah akan memberikan Sesuai dengan apa yang kita niatkan Ketika niatnya kepada Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya dia niatnya kepada Allah dan Rasul Sampai jumpa di video selanjutnya Evaluasi diri Evaluasi diri adalah tema yang telah dibahas Dan tengah dibahas pada kesempatan Kali ini Bersama saya Reza Fulji Dan narasumber kita yaitu Kang Ude Dalam program Penyejuk Kolbo Kita akan lanjutkan kembali Ke pertanyaan pemirsa Mengenai evaluasi diri Baik Bustad Ya Kang Reza Tadi ada lanjutan Dari jawaban pertanyaannya Betul Jadi ini bicara mengenai evaluasi diri Punten ya bukan hanya bagi anda saja yang menyaksikan Tapi kita juga yang ngomong selalu evaluasi diri Makanya saya selalu Meminta ke Kang Ganjar Ini bagian Bagian apa ya di TV ini Kang Ganjar bagian program Saya selalu selesai penayangan Ataupun selesai program ini Per episode itu Minta filenya Kenapa? Bukan hanya sekedar untuk Narsis Eksis Ya di share lagi di Youtube Anda yang belum menyaksikan Atau belum Belum sempat menyaksikan Atau yang sudah nonton Tapi ingin nonton lagi Itu bisa di Youtube Ude Channel Ude Channel ya Bukan hanya sekedar Di upload ulang Tapi Sesungguhnya Saya tonton kembali Kang Reza Saya evaluasi Dimana nih kalimat-kalimat yang Kurang pas Kurang cocok Atau mungkin ada dalil-dalil yang disampaikan Punten ya Mungkin salah baca dalil Atau mungkin salah menutip surat Ayat Itu selalu dievaluasi Tapi Alhamdulillah selama ini Aman Kalau ada kata-kata Mungkin kalimat-kalimat yang terulang Itu selalu dievaluasi diri Agar penyimak Ataupun pemirsa Juga nikmatkan Menyaksikannya Jadi selalu dievaluasi Saya juga Yakin Kang Reza juga Itu mengevaluasi diri Kang Reza juga Menjadi seorang presenter yang terbaik Dan harus terbaik Apa sih yang Yang dievaluasi Setiap episode ini harus ada perbaikan Nah ini Bab Bab ini pun kan selalu ada evaluasi Ya produser pun selalu melakukan evaluasi Ini kalau gak bagus udah Cut Saya bukan presenter Ada presenter udah aman ya Pertanyaan Pertanyaan Gampang Opening closing Saya berupaya terus Termasuk amal-amal yang sudah saya lakukan Surat asof ya Yang Allah mengingatkan kepada kita Kita ngeri kan Kita Banyak yang Kita sampaikan Banyak yang diceramahkan Dinasehatkan Ditausiahkan Tapi Ini betapa besar sekali Keburukan yang kita lakukan Kalau seandainya kita tidak melakukan apa yang Sudah kita sampaikan Kemudian juga Ya selalu evaluasi Kang Reza Saya secara pribadi Melakukan itu semua Agar saya pun Berupaya untuk Mengamalkan hadith Rasulullah S.A.W Hari ini Harus lebih baik dari hari kemarin Besok harus lebih baik dari hari ini Itu bukan Bukan moto ya Motot ya apa Mototnya kuat Iya motot hidup Kuat Atau hanya sekedar baca hadith Oh iya Tapi betul-betul ada Ada pengamalannya Hari ini betul-betul harus lebih baik Ya Jangan sampai jadi lebih hancur Apalagi lebih buruk Maka kerugian yang akan kita raih Yang kita dapatkan Ya kemudian juga pertanyaannya Pesat untuk Pemirsa Ketika kita Menjalani hidup Pesat ya Pasti selalu ada kebaikan Dan juga keburukan Tentunya ya Ketika kita mengetahui Bagaimana Keburukan ternyata Lebih mendominasi Dalam hidup kita Daripada kebaikan Nah evaluasi yang memang Harus dilakukan itu Seperti apa Apakah ada Istighfar dulu Atau juga kalimat-kalimat yang lain Yang pantas Merendahkan diri kita Terhadap Allah Ya ketika keburukan Ternyata lebih berat Dari kebaikan Betul Istighfar Astagfirullah Ya Allah Hamba mohon ampun Kepadamu Memohon ampunan Kepada Allah Meminta kepada Allah Ya Allah Berikan rahmat Kepadaku Jauhkan dariku Dosa Kesalahan Bimbing selalu Lisan Perbuatan Hati ini Untuk selalu berada Di jalanmu Dan tentu yang terpenting Jangan pernah melupakan Taubat Taubat kepada Allah Adanya An-nadamah Penyesalan Kemudian berupaya Untuk Melakukan Dan mengisi hari-hari Berikutnya Untuk kebaikan Dan Kita pun beritikat Jangan sampai mengulangi Perbuatan-perbuatan dosa yang lalu Sekecil apapun dosa itu Ingat kata Saidina Ali bin Abi Talib Ketika kita menganggap Dosa Kecil itu Menganggap remeh Dosa kecil itu Maka sesungguhnya dosa tersebut Menjadi besar Di segmen Dosa membawa siksa Di episode Program ini Anda barangkali Pernah menyaksikan Saya paparkan Saya sampaikan Betapa mengerikan Orang-orang yang meremehkan dosa Kalau meremehkan dosa Berarti dia Sudah merasa Tidak dipantau oleh Allah Tidak dilihat oleh Allah Bahkan yang meremehkan 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 Pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa diri Merasa diri Bagus Gitu kan Karena Dia meremehkan dosa Jadi orang yang meremehkan dosa Termasuk orang-orang yang sombong Yang terkabur Maka dari itu Kita berupaya Untuk terus Berusaha Agar Setiap harinya Selalu ada perbaikan Bahkan Setiap detiknya Jangan sampai ada Ada Amal-amal yang Apa Menjauhkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Setiap detiknya Harus semakin kebaikan Dan harus mendatangkan Rahmat Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Agar kita jadi Yang puni Yang puni ya Kemudian juga tadi Beristikbar Kemudian memohon Ampun Kemudian juga Mendata Atau melis juga ya Boleh juga Apa yang harus dilakukan Kedepannya Kita harus lebih giat Dan juga lebih rajin Dalam peribadah Kadang-kadang Istikbar juga penempatannya Ada yang belum tepat Nah ini Bisa dijelaskan juga Ketika anaknya nakal Dia istikbar Astagfirullahaladzim Kenapa kamu tenang-nakal ting Kayak ibunya Ini penempatan yang kurang tepat Kalimat istikbar Kemudian juga kadang-kadang Istikbar itu hanya manis di bibir Manis di bibir Seperti lah Manis di bibir Hanya di bibir saja Hanya di lisan saja Dia basahi dengan Astagfirullah Astagfirullah Tapi hatinya dia Mengingkari Perbuatannya masih Gitu-gitu juga Itu bukan istikbar yang Sesuai dengan Apa yang Allah dan Rasulnya harapkan Istikbar yang benar itu Lisannya dia Dibasahi dengan kalimat istikbar Memohon ampun kepada Allah Hatinya pun harus terpaut kepada Allah Dan tentu perbuatannya Jangan sampai Mengulangi perbuatan-perbuatan Buruknya Dosanya Dan dia berkomitmen Kedepan harus lebih baik lagi Baik Kemudian juga Astagfirullahaladzim Ada pertanyaan terakhir nih Terakhir Mumpung belum habis Waktunya ya Mengenai menuntut ilmu Nifos tadi Menuntut ilmu Lalu dalam menuntut ilmu itu Menuntut ilmu ini Kita ada tujuan Dan juga yang memang Merupakan tujuan khusus Atau berbeda Begitu ya Bukan karena Allah Tetapi tujuan mencari ilmu itu Untuk sesuatu yang memang Bisa dikatakan Saya untuk eksis Supaya terkenal Misalnya saya jago ini Saya gunakan untuk ini Saya jago itu Gunakan untuk itu Misalnya saya jago berbicara nih Paksudnya Saya ingin public speaking Pengen dipuji Dan juga Pengen terkenal nih Astagfirullahaladzim Atau jadi MC wedding MC wedding Ya Pian minggu Nah bagaimana ketika kita Menuntut ilmu Tujuannya juga sudah salah Bukan untuk Allah Dan juga bukan untuk Kemaslahatan Misalnya Jawabannya kembali kepada Keterangan hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innama al-a'malu bin niyat Wa innama likullimri'in manawa Faman kanat hijratuhu Ilallahi wa rasulihi Fahijratuhu Ilallahi wa rasulihi Wa man kanat hijratuhu Li dunia yusibuha Awim roatin yan kihuhha Fahijratuhu Ilamaha jaru ilaihi Jadi kata Rasulullah Sesungguhnya Amal itu Perbuatan itu Tergantung kepada niat Dan Allah akan memberikan Sesuai dengan apa yang kita niatkan Ketika niatnya kepada Allah Dan Rasulnya Maka sesungguhnya dia niatnya kepada Allah Dan Rasulnya Tapi kalau niatnya di dunia yusibuha Untuk mendapatkan kesenangan dunia Viral Ya ingin viral Punya ilmu sih Tapi ingin viral Ya Jadi ustad Pingin viral Nanti banyak undangan Kemudian orang Kagu Memuji kita Kagum dengan kita Setiap kali Kita masuk ke gang Pengennya Orang-orang foto dengan kita Hati-hati Keviralan itu Kalau digunakan untuk kebaikan Dan niatnya tulus karena Allah Maka gak jadi persoalan Kita bukan niatan viralnya Kita siaran di TV juga kan Bukan niatan viral Tapi niatnya ingin dakwah Dan menyampaikan dakwah lewat media Nah ini bahaya sekali Kalau hijrah itu Niatan kita dalam melakukan kebaikan itu Lidun ya yusibuha Untuk mendapatkan dunia Nah ini apa nih Manfaat buat saya Hitung-hitungan Selalu berhitungnya Itu hitungan dunia Selalu ada manfaatnya Ayo duitan Kalau gak ada duitan Kalau gak ada uangnya Gak semangat Ibadah Tapi kalau ada duitan Baru semangat Nah ini hati-hati Lidun ya yusibuha Kata Rasulullah Hati-hati juga Kalau seseorang hijrah Melakukan Kebaikan Melakukan perubahan Tapi untuk menikahi Seorang wanita Ya Nah niatannya bukan karena Allah nih Karena seorang wanita Saya beberapa waktu lalu Sampaikan juga Ceramah tentang hijrah Di Ciumahi Selatan ya Ada undangan pengajian Dengan Ustadz Adi Lutfi Ustadz Adi Lutfi SS MBA Teman saya yang sangat Luar biasa ya Beliau ini Anaknya Ustadz Indang Ansori Atau cucunya Ustadz Isa Ansori Allahuia raham ya Tokoh Tokoh nasional di Indonesia Nah saya sampaikan Hati-hati ibu-ibu Ke ibu-ibu dulu nih Niatannya ibu-ibu punten Ibu-ibu kalau punya bisnis kerudung Kemudian ingin kerudungnya Banyak orderan Banyak yang beli Lantas saya hijrah Jadi pakai kerudung Ya pakai hijab Tapi hijabnya itu Bukan karena Allah Tapi hijabnya itu Biar orderan Banyak Masa atau jualan kerudung Jualan hijab Tapi tidak Menutup aurat Kemana nanti pelanggan saya Ah Ustadz saya mau pakai hijab Biar orderan banyak Oh hati-hati Ini niatannya sudah tidak benar Ya Harusnya sudah saja niatan karena Allah Dan orang yang hijrah Mada pasti Rizkinya pasti diperluas Jangan takut rizkinya jadi dipersempit Alhamdulillah kan banyak Teman-teman kita Wis teman-teman ya Artis Artis Ketika mereka Bismillah hijrah Di jalan Allah Alhamdulillah Rizkinya kan Min haithu layah tasim Dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka Jadi bagi anda yang hijrah Tengsiun dengan rizkinya Allah Pasti Allah itu kan luas Pemberikan rizkinya Itu mungkin yang akan reza Wallah Wallah Walaim Sobat Waktu juga sudah Waktu ya Berakhir Jadi intinya Kita harus selalu muhasabah Evaluasi diri Introspeksi diri Ketika ada orang mungkin Yang menghina kita Mencaci kita Evaluasi dirilah Kita jangan sampai juga Seperti orang tersebut Selalu bercermin pada diri kita Dan mohon Jangan sampai kita menjadi orang-orang Yang disibukan dengan mencari Kesalahan orang lain Lantas kita Lupa dengan kesalahan diri kita Insya Allah Kalau orang-orang yang selalu muhasabah Dipastikan Hidupnya akan semakin hari Semakin baik Wallah Wallah Demikianlah pemirsa Program penyuju kolbu Di kesempatan hari ini Saya ucapkan terima kasih Kepada Ustadz Yang telah berkenan hadir di studio Kemudian juga Saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh pemirsa Yang telah setia Mengikuti program kami Saya Reza Fouji Mohon pamit undur Allahummanfa'na bima'alam tanah Wa'alimna ilman yang fa'una Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.